Rabu 31 Juli 2024, Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas di Teheran, Iran. Haniyeh dinyatakan tewas di kediamannya di Teheran. Dilaporkan, kediaman Haniyeh diserang oleh Israel dan mengakibatkan Haniyeh dan salah satu ajudannya tewas. Ada pun kedatangan Haniyeh ke Teheran ini untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran pada selasa 30 Juli 2024. Namun, rincian terkait detail Haniyeh tewas tidak diberikan secara rinci. Saat ini, Garda Revolusi tengah menyelidiki penyebabnya dan akan segera mengumumkannya. Media berita dan stasiun televisi melaporkan kematian Haniyeh terjadi pada Rabu dini hari. Tidak ada yang langsung mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi kecurigaan langsung tertuju pada Israel. Sebelumnya, militer Israel telah bersumpah untuk menewaskan Haniyeh dan para pemimpin Hamas lainnya atas serangan kelompok itu pada tanggal 7 Oktober di Israel yang menewaskan 1.200 orang dan mengakibatkan sekitar 250 orang lainnya di Sandra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!